Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Baik Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai lilitan mempunyai sifat tahanan Terhadap arus bolak-balik Baiklah kita mulai Lilitan mempunyai sifat tahanan Yang disingkat dengan XL Terhadap arus AC ya Atau arus bolak-balik XL rumusnya XL adalah 2 x 3,14 x F x R Satuannya adalah Ohm Dimana F adalah frekuensi dengan satuan Hez Dan L adalah induktansi dengan satuan Henry Contoh Sebuah lilitan Begini Kemudian dikasih setrum AC Ini Umpamanya L ini nilainya 5 Henry 5 Henry Selanjutnya nanti tulisan Henry itu disingkat dengan H saja ya Disingkat dengan H saja Nah Ini AC 220 V Umpamanya ya Tapi yang utama adalah frekuensinya Frekuensinya Umpamanya 50 Hz Indonesia ya 50 Hz R nya nilainya 5 Henry Nah dia ini mempunyai sifat tahanan ya Mempunyai sifat seolah-olah R gitu Ini bisa dihitung berapa Nah ini rumusnya Berarti dihitung disini XL sama dengan 2 x 3,14 x F Frekuensi harus dalam Hz Ya 50 Kali Ya Frekuensi dalam Hz Ini frekuensinya 50 Ya Ini frekuensinya 50 Yang diperhatikan frekuensinya ya Bukan tegangannya ya Frekuensinya Kemudian R nya Adalah 5 5 Henry Sekarang berapa nilainya Seribu Lima ratus Tujuh puluh Om Ya Sekarang Bagaimana Kalau frekuensinya Dinaikkan jadi seratus Jadi seratus Seratus 100 Hz 100 Hz Ya Berarti disini XL nya berapa Kalau seratus Hz Ya Yang ini kan lima puluh Hz ya Biar kita bisa melihat Apa efeknya Kalau frekuensinya Dinaikkan Ya Yang ini lima puluh Hz Adalah Seribu lima ratus Tujuh puluh Tujuh puluh ohm Sekarang Berapa kalau Kalau seratus Hz Berarti kalau seratus Hz Adalah 2 x 3,14 2 x 3,14 2 x 3,14 Ininya Jadi seratus ya Yang ini Kali seratus Ininya tetap Lilitannya ini tetap Kali 5 Sama dengan Sama dengan 3,140 3,140 3,140 Ohm Oke Sekarang perhatikan Ketika frekuensinya 50 Hz Ya Nilainya adalah Nilai R ininya ini Adalah Ketika lima puluh Hz Nilainya adalah Seribu lima ratus Tujuh puluh ohm Ya Ini nilai Nilai tahanan ininya nih Nilai tahanan Si Koil Atau kumparan ini Terhadap ini Ketika frekuensinya Lima puluh Hz Ya Seribu lima ratus Tujuh puluh ohm Kemudian frekuensinya Dinaikkan menjadi Seratus Hz Maka si tahanan juga Sifat tahanan juga Lihat Ternyata Frekuensinya Dinaikkan dua kali lipat Dari lima puluh Menjadi seratus Maka nilai tahanannya pun Menjadi dua kali lipat Seribu lima ratus tujuh puluh Menjadi Tiga ribu Seratus Sepat puluh Ini kan dua kali lipat ya Dua kali Dua kali ini kan Ini Tiga ribu Seratus Sepat puluh Dari sini Kita menarik kesimpulan Bahwa Ternyata suatu Lilitan Itu ya Kalau frekuensinya Dinaikkan Maka dia Sifat tahanannya juga Ikut naik Ya Telah nanti Berguna Untuk Cross over ya Cross over Kita membuat Rangkaian cross over Terhadap Speaker Kan speaker itu Ada suara Ada suara bass Ada suara mid Ada suara high Itu adalah kombinasi L Nanti dalam cross overnya ya Insya Allah nanti pada video berikutnya kita membahas mengenai cross over Pada speaker itu ya Yang ada low, mid, high Oke Jadi disini Jelas lah Bahwa Kalau frekuensinya dinaikkan dua kali lipat 50 menjadi 100 Maka Nilai tahanannya pun Menjadi naik Berarti Sifat tahanan Daripada Lilitan Atau XL Itu adalah Semakin naik frekuensinya Maka semakin besar dia Sifat tahanannya Ya Semakin naik frekuensinya Semakin besar sifat tahanannya Oke Sekarang kita Pembuktiannya Sekarang frekuensinya Dijadikan 0 Ya Tidak ada Tidak ada frekuensi DC DC Ya DC Frekuensinya Frekuensinya 0 Berarti Disininya 0 Ya 0 frekuensinya Ya Berapa nilai XL nya Terhadap Arus yang tidak punya frekuensi Berarti DC ya Tidak punya frekuensi Frekuensi 0 itu Sama saja dengan DC Berapa nilai tahanannya Sifat tahanannya Suatu lilitan Terhadap arus DC Atau arus yang tidak punya frekuensi Ternyata dalam perhitungan ini Kalau ada 0 Pasti hasilnya akan 0 ya 2 x 3,14 Kali 0 x 5,0 Berarti hasilnya adalah 0 0 disini dalam arti Dalam arti Berarti dia mempunyai Apa 0 ohm itu Berarti dia terhadap arus DC itu Hampir dikatakan tidak punya sifat tahanannya Ya Jadi lilitan itu terhadap arus DC Atau arus searah Atau arus listrik yang tidak punya frekuensi Itu Dengan frekuensi 0 Maka sifat XL nya adalah 0 Ya 0 ohm 0 ohm itu kategorinya berarti Si lilitan ini terhadap arus DC Ya Itu Tidak mempunyai sifat tahanan Ya Jadi Jelaslah Bahwa XL Itu Seolah-olah adalah Resistor ya Jadi seolah-olah begini nih Seolah-olah resistor begitu tuh ya Jadi ini Dihapus gitu tuh Ya Nah Tapi Ini terhadap arus Bolak-balik ya Bersifat resistor Terhadap arus bolak-balik Tapi kalau terhadap arus DC Dia hampir dikatakan Kayak kawat biasa saja ya Seperti kawat liwat Begitu aja Ya DC tidak punya frekuensi 0 Frekuensinya Perhitungan Kalau sudah dikalikan dengan 0 Itu pasti 0 ya 0 disini berarti dia nilainya Sangat-sangat tidak ada Ini apa Tidak ada sifat resistannya Kalaupun ada mungkin sangat kecil sekali gitu ya Demikianlah Mengenai Keterangan Cara menghitung nilai XL Daripada Sebuah lilitan Jangan lupa Pijatkan nob subscribe Dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan Video-video saya berikutnya Kalau ikhlas Silahkan berdonasi Dalam bentuk Mengisi pulsa nomor HP saya Atau memberikan token listrik Untuk menunjang Kegiatan kursus online ini Nomornya ada pada deskripsi Sampai jumpa Pada video berikutnya Sampai jumpa